Harus gue omongin sih sekarang, gue diizinin buat ngalamin ini, oke perempuan-perempuan abis ini gue akan membuat gerakan bahwa, you know, sakit, lo yang dianggap gak penting karena, apa sih perempuan tiga gak bisa masak, gak bisa punya anak, gue gak bisa semuanya, tenang aja, you know what, lo perempuan lo tetep keren, gue pengen bikin ini jadi gerakan juga sih setelah ini. Bahkan dalam kesakitannya dia nih, dia masih bisa mikirin, apa nih yang bisa gue bikin supaya hidup gue tuh bisa berbuah, orang lain bisa ngeliat dan merasakan buah, ya gitu ya, that's wonderful sih. Ini ada artikel, kondisi terbaru Melanesu Bono, usai jalani operasi tumor, boleh tau gak operasinya berapa jam, and then itu sebenernya kayak sesar ya, tapi gak keluar anak gitu. Iya, kurang lebih begitu, gue udah berkali-kali sesar dan selalu di tempat yang sama, jadi sekarang tuh sekitar dua jengkal, tapi kalau sesar kan gak bisa dalam ya, karena kalau sesar itu, akan ada bayi, makanya lo gak bisa terlalu dalam, nah kalau ini sampai lapisan bawah, jadi ada beberapa lapisan atau saraf yang dari operasi kedua, ketiga, sepuluh tahun lalu juga emang gak pernah balik sarafnya, jadi gue emang kadang-kadang gak bisa menarik, sit up, emang gak pernah bisa, gitu. Karena kita sesar berkali-kali pun ada beberapa bagian otot perut kan yang kita ngerasa akan beda, apalagi dia dibongkar pasang, bongkar pasang lah ibaratnya. Gue bilang sama dokternya, dok, kalau tau lo berapa kali, sampai sembuh kali, masleting di awal ya, gak usah digini-gini dibuka. Kalau udah pasti gitu, baru ditutup gitu kalau mau. Tapi yang dibilang dokter kedepannya ini berarti gimana buat kondisinya Mel sendiri? Kita lagi nunggu hasil biopsi, untuk tau si gumpalan itu yang kemarin dikeluarin cacahannya, kita lihat hasil biopsinya ya, tumor atau apapun sebenarnya bisa tumbuh dimana aja kan. Mudah-mudahan gak, karena selama ini kan gue memang disini terus gitu, mudah-mudahan. Nah kemarin aja, berarti lama gue masuk, gue dijemput dari kamar setengah tujuh, setengah lapan udah mulai, gue baru keluar jam dua. Iya lama-lama. Lama-lama. Maaf untuk nanya ini, punya pacar gak sekarang, kalaupun nanti punya hubungan, susah gak untuk menjelaskan dan mendapatkan laki-laki yang bisa menerima kamu apa adanya? Sebelumnya selalu susah, dan itu was an issue. Sebelum diangkat pun selalu susah? Gini, sebelum-sebelum ini dua hubungan itu selalu susah. Gue aja gak pernah mengangkat itu, tapi yes, it was an issue. Karena pada dasarnya, semua orang pasti pengen punya anak, walaupun mereka sudah tahu. Nah sekarang, I do have a boyfriend, dan gue biarin dia mengetahui semua proses gue yang kemarin itu. Supaya dia gak bisa, dan it's okay, kalau lo gak mau, sok. Biar dia ngeliat proses ini gitu. Supaya yaudah, lo udah tahu kan, berarti ini. Lo gak bisa tiba-tiba suatu hari bilang, wah gue gak tahu, gue mau punya anak. Lo udah tahu dari awal gitu. And he's good, dia juga udah punya anak. Jadi, iya gitu. Ada gak treatment khusus yang setelah menjalani operasi ini, yang harus dilakukan? Tapi mbak, aku tiap kali tuh harus belajar lagi, belajar jalan. Belajar nyanyi, aku baru belajar nyanyi dari nol tuh ntar tuh, belajar nyanyi lagi. Musik gue kayak gitu pula, gitu kan. Terus, paling gitu-gitunya aja. Si lainnya gue udah cukup terbiasa, I'm fine. Kalau kali ini menurut gue, it's more to psychological sih yang harus gue benerin. Psikologis ya. Iya, kali ini psikologisnya gue nampar banget sih. Right. Kalau ditanya, satu sumber kekuatan selama ini ngejalanin berpuluh-puluh tahun apa? Selain kucing, loh ya. Iya, karena gue tau, it's like your kids for you. Everybody around me. Iya. Kayak orang kalau nanya, pahlawan hero lo, siapa orang pasti akan ke Marda Teresa lah, ini apa segala macam. Gila, gue keluar rumah kanan, kiri, depan, belakang aja tuh, banyak segala ibu-ibu yang suami yang gak tau kemana, punya anak berapa, bisa nyekolahin anak, dia cuma pegang warteg. Itu like a lot of strong women di sekitar gue. Bapak, ibu gue pasti, itu kalau keluarga pasti, cuman kita tuh kalau mau buka mata, kita dihamparin ribuan orang sekeliling kita yang bisa kita jadiin contoh sebenernya, walaupun kita gak tanam sama mereka gitu tuh. Dan sebenernya, dibalik semua senyuman, teriakan, encouragement yang keberanian luar biasa, selalu ada cerita ya, seperti Melani juga ya. Terakhir dong Mel, apa yang pengen kamu sampaikan sama pemirsa kopi viral, terutama perempuan, yang mungkin sedang berjuang sakit. Apapun sakit yang gak harus bagian ovarium, anything, tapi sedang berjuang mungkin sedang kehilangan pengharapan. What would you say to them? First of all, yang gak budaya kita banget adalah periksa. Orang kita suka males periksa kan? Periksa gak mau karena takut ketahuan. Bagus kalau apa-apa ketahuan di awal sebenernya. Periksa, periksa adalah bagian dari hak kita mencintai badan kita sendiri. Kedua, jangan pernah mau, dan lu gak rendah, atau lebih rendah dari siapapun, pada saat lu gak bisa masak, gak bisa punya anak, gak bisa ngendung. You're as beautiful as you are. Hebat itu loh perempuan, dan terakhir sih, tergantung lu mau ngeliat kemana gitu. Kalau lu mau ngeliat ke yang lebih, maka lu akan selalu ngerasa, hidup gue gak enak banget, parah gitu. Look around you, jutaan orang, sekilometer lah rumah lu kelilingin lah, banyak yang jauh lebih gak beruntung dari lu. Berkaca sama mereka aja, sharing sama mereka. Bersyukur. Pritchett. Aku tuh, tau gitu aku gak usah makeup ya, berantakan mataku basah, gara-gara gitu. Kita doakan semua yang terbaik untuk kesehatannya, dan juga untuk selalu punya energi buat menjadi suara untuk orang-orang yang tidak bisa bersuara ya Mel ya. Dan tentunya dia punya semangat yang harus kita tiru, harus kita contoh. At the end of the day, tidak seberapa panjangnya usia yang kita bisa punya, tapi sepanjang Tuhan kasih kita usia, mampukah kita punya hidup yang berbuah? Supaya orang bisa menikmati buah dari hidup kita. Jangan mati sebelum berguna. Jangan mati sebelum berguna. Mel, thank you banget ya Mel ya. Ini pengingat juga buat kita semua nih. Dan di tengah-tengah kita mendapatkan cerita inspirasi dari perjuangan seseorang yang sedang menghadapi sebuah penyakit. Kita juga dikejutkan dengan sebuah kabar duka. Dari Hana Kirana. Yang meninggal karena gagal jantung. Iya, jadi mungkin sempat melihat juga di beberapa sinetron ya almarhumah ini berperan. Untuk nanti artikelnya disini ada kabar duka. Pesinetron Hana Kirana meninggal dunia dalam usia 23 tahun diduga karena gagal jantung. Kopi viral mengucapkan turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian almarhumah. Semoga diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Iya, kami akan segera kembali tetap di Kopi Viral. Terima kasih. Terima kasih.